Buat teman-teman semuanya nih yang biasanya main youtube nih biar nggak ketinggalan berita update juga Biar selalu eksis di dunia per NU-an biar nggak ketinggalan Kalian bisa langsung aja terus pantengin dan subscribe youtube channelnya Anakim TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Balrum Hotel Syahid Dimana sedang berlangsung prosesi wisuda program sarjana Universitas Nadatul Ulama Yogyakarta yang kedua tahun 2022 Universitas Nadatul Ulama Yogyakarta ini terbilang sangat mudah Akan tetapi pada hari ini terdapat 210 baik wisudawan maupun wisudawati dari 5 fakultas Ada pun 5 fakultas tersebut yakni yang pertama fakultas teknologi informasi Yang terdapat 3 program studi yaitu teknik elektro, teknik komputer dan juga informatika Kemudian fakultas ekonomi yang terdapat 2 program studi yaitu program studi akutansi dan juga manajemen Fakultas ilmu pendidikan yang terdapat 2 program studi yaitu pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan guru sekolah dasar Fakultas industri halal yang terdapat 3 program studi yaitu agribisnis, teknologi hasil pertanian dan juga farmasi Kemudian fakultas dirosah islami yang terdapat 1 program studi yaitu program studi islam interdisipliner Bagaimana keseruan kami selanjutnya? Ikuti terus kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia Pada hari ini saya selaku ketua pengurus wilayah Nahdudul Ulama dari Kementerian Jakarta Merasa sangat senang karena dapat menghadiri acara wisuda yang digelar oleh Universitas Nahdudul Ulama Yogyakarta Pertama saya sampaikan selamat kepada para wisudawan Atas prestasi yang telah diraih sebagai sarjana dengan berbagai profesi tentunya Dengan berbagai disiplin ilmu dan menjadi bekal ke depan untuk mengembangkan diri dan profesionalitas sebaik-baiknya Saya juga sangat berterima kasih kepada Rektor UNU yang luar biasa Muda, kreatif, profesional yang dengan paparannya tadi secara gamblang telah menjelaskan corak dan rencana UNU Yogyakarta seperti apa Ternyata ke depan insya Allah dengan program-program yang dilaparkan menjadi universitas yang terdepan Yang dapat membawa pencerahan kepada generasi muda dan juga memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kemajuan bangsa dan negara Kepada sejarah pimpinan Universitas UNU Yogyakarta sekali lagi saya sampaikan selamat dan terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa Dalam mengembangkan perguruan tinggi NU Yogyakarta ini Kemudian kepada para mahasiswa saya sampaikan bahwa kuliah di UNU merupakan pilihan yang terbaik Karena ke depan UNU akan benar-benar berikhtiar untuk menggabungkan antara kemampuan di bidang intelektualitas, profesionalitas dan bahkan juga spiritualitas Sebagai ciri khas dari universitas di kalangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Widya Bria Hita Puji Budoyo, Rektor Universitas Nandatul Ulama Yogyakarta Ingin menyampaikan selamat kepada para wisudawan UNU Yogyakarta Jadi begini ya Menurut saya wisudawan itu dikatakan bernilai berharga Utamanya itu tidak semata dilihat dari seberapa tinggi IPK-nya Seberapa banyak prestasi yang diraih semasa kuliah Atau seberapa cepat dia lulus Bahkan mungkin juga bukan dilihat dari posisi setelah dia lulus itu menjabat apa, di perusahaan apa, organisasi apa dan sebagainya Wisudawan dikatakan bernilai atau berharga itu kalau sebesar-besarnya membawa manfaat bagi masyarakat Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada para wisudawan Yuk kita jadi sosial impact kontributor yang memberikan manfaat bagi orang lain Dengan begitu sebagai wisudawan kita akan menjadi wisudawan yang bernilai dan berharga Wisudawan wisudawati yang pada hari ini telah diwisuda Semoga ilmu yang didapatkan selama belajar di Universitas Nandatul Ulama Yogyakarta Dapat bermanfaat dan juga barokat Tapi ingat ini bukan akhir dari sebuah perjuangan Melainkan awal untuk memulai kehidupan yang baru Terus ikutin kami NahnuTV untuk mendapat berita-berita keseruan lainnya mengenai PWN UDIY Dengan cara like, subscribe dan komen Youtube kami NahnuTV Saya Junyati Pejelustari NahnuTV melaporkan Terima kasih Terima kasih